Selamat pagi anak-anak Selamat pagi ibu Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pembelajaran kita hari ini Langsung Teman-teman untuk Anak-anak persiapkan Bukunya Kemudian dilapikan pakaiannya Dan bakunya yang cepat dimorong ke kondisi tersebut Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Gimana kita sesuka pembelajaran kita pada hari ini Dengan doa sebelum pelajar Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bu Namanya siapa? Bu 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 Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Coba dicek, dicek kurannya ya Satu hari berapa kali? Satu hari berapa kali? Satu hari berapa kali? Satu hari ada berapa? Satu hari berapa? Satu hari berapa kali? Satu hari berapa kali? Selanjutnya ini pengertian Najis dan Matar Sebelumnya, sebelum Ibu menjelaskan materi pengertian Najis dan Matar Silakan teman-teman sempatku untuk berdiskusi Silakan memperhatikan Ibu untuk menjelaskan pengertian Najis dan Matar Nanti Ibu akan praktikkan cara bertayamu yang benar seperti apa? Boleh Pak, boleh orang Nanti saya akan memanju berwakilan Berwakilan berapa? 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 Berapa? Elnah berapa? Olah terus Ehnya Jika seorang melakukan sesuatu yang menyebabkan hadis dan hadesan najis, maka itu harus dihajikan untuk kerajaan Nah ini najis ada macam-macamnya, ada tiga Yang pertama najis mohon farfar, yang kedua ketahuan kebohon dan najis merah Kalau najis yang pertama, pastinya najis yang ringan, berat, atau sedang Yang pertama itu ringan, kebohon farfar Yang kedua najis yang sedang, kebohon farfar Yang kedua najis mohon farfar Itu najis yang ringan, seperti air mani Seperti air mani Apa itu air mani? Air mani, bayilah gelaki yang belum berumur dua tahun Dan belum makan apapun kecuali air Air sini Air sini Buku tempat yang paling menyebabkan Ini tiga, tetap berumur dua tahun Berarti manusia najis Cara mencucitannya Bukan memercikan atau mengusapkan Mungkian pakaian yang terkena najis Jadi kalian kalau sudah kuduh, terus kalau yang punya adik cowok ya gila adiknya terus terkena Jadi harus ini aja, cukup membersihkan makaiannya terkena Kemudian ada kedua najis mutawa sito, najis penangan atau sedang Nah, di sini ada enam mungkin binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya Kemudian darat, nanam, luntah, kotoran manusia dan binatang Kemudian yang terakhir arah atau kemana Nah, najis mutawa sito ini juga dibangin jadi dua lagi, najis subnya dan najis ainiya Najis subnya itu najis yang ini adanya, namun dalam wujudnya itu tidak dirasakan gitu Baik bau dan maupun ini, rasanya Seperti air kencing yang sudah kering, baik itu Dari pakaian kalian, nah itu cukup membasuh atau membersihkan bagian pakaian yang terkena Kemudian najis ainiya, nah najis ainiya ini sebaliknya Lihat yang ini adanya, dan yang ini juga wujudnya Lihat najis kemarada, najisnya berat Najis ini bersama dari Ajin dan Bagi Dari pakaian kalian, nah masuk air semuanya Mereka mengembangin salah satu pengetahuan yang ditambahkan Nah, nanti semuanya lagi Nanti siap, kan kalian itu memegang bagi atau terkena Mereka mati? Atau tanjing, kayak gitu sih Mereka mati Alik Mereka mati Mereka mati Nah, hadis itu ada dua hadis kecil dan hadis besar Kalau hadis kecil itu keadaan seorang tidak suci Supaya yang menjadi suci, maka ia harus terhubung Nah, kalau hadis besar ini Keadaan seorang yang tidak suci, maka ia harus menyembuh Maka ia harus mensucikan dengan mati besar Nah, hadis kecil itu besar Baca yang bukan yang masing-masing Yang pertama, karena keluar suatu dari lubang Yaitu kubur dan hubur Kemudian, karena hilangnya akal yang disebabkan langsung hilang Persentuhan antara kulit rakyat-rakyat dan perempuan Tanpa batas Yang terakhir itu karena menyentuh kemaluan Dan kemaluan sendiri, maupun kemaluan orang lain Nah, aku jari-jari Kemudian, aku harus keci Kada susah Kada susah itu, kata-kata kemudian Kata-kata kemudian, kata-kata kemudian Kata-kata kemudian, kata-kata kemudian Kata-kata kemudian Kata-kata kemudian, kata-kata kemudian Sudah dulu Nah, selanjutnya itu Tata cara bersuci itu Bukan secara dengan tayamun saja Tapi budu, mandi, tayamun dan istri Iya Ibu guru tadi udah Merintangan kalian untuk bagi perkembangannya Iya, ibu Iya, ibu Oh iya Yang tayamun Untuk praktek Tata cara bersuci kita Hari ini praktek tayamun dulu ya Nanti saatnya kita praktek Menangin ini Jadi tayamun ini Nah, sekarang kita yang Membaca basmala dan liat Biar sebelumnya Jadi tayamun ini Harus Apa ya Meletakkan sesuatu yang Meletakkan dengan kita berhudu Itu mengganti air Benar Tempat yang terjebak Nah, disini bisa digajar Ini juga bisa Nah, baca basmala dan liat Kemudian Membasukan ke anggota tayamun Maka harus menepuk kedua tangan Jadi, kedua tangan ini harus kita tepuk Kita taruh di Perlukaan Kemudian Mengusapkan wajah terlebih dahulu Dari Biasa ya, kayak gitu Dari samping Lalu benar Nah Kedua tangan Hingga Dan kedua tangan Saatnya kedua tangan Hingga Pergelangan tangan ini Jari-jari Iya Kalau yang Yang sini Udah gak Gak usah Apa ya Gak usah dibasuh Lapa-apa Karena udah Membas lagi di pergelangan Janya tetip bertanya Yaitu Dengan mengusah Dikajakan Silahkan Yang kelompok satu tadi Mas Kausar ya Kelompok satu Mau nanya Oh, mau nanya Yang gak punya tangan gimana, Bu? Allah Kalau yang gak punya tangan ya Yang ini bukan Dua-duanya yang ada Mas Tidak mungkin dia bisa Ini Kecuali Dimepore Mas Pals Kita lewat Tidak jauh Tidak jauh Dimepore Mas 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 Ini, Pak Dimepore Dimepore Ya Dimepore Dan Tunggu lagi Saya masih sudah Gatakan Anda harus Sudah Jadi Ibu simpulkan Fungsi tahara di sini itu sangat penting ya Karena kita Setiap melakukan sesuatu apapun Yang Berhubungan dengan diri kita Pasti kita harus bisa membersihkan Diri kita Baik itu pakaian maupun Tempat Tempat yang mau kita pakai untuk diri Untuk materi selanjutnya Kita akan pelajari mengenai Sholat Untuk PRnya Anak-anak silahkan merangkum Satu lembar aja ya Kemudian anak-anak Pernyataan Ibu Selanjutnya Marilah kita Membaca Doa Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Melihat dari Penampilan lewat balik tadi Sudah sangat bagus ya Alhamdulillah Ini saya lihat tadi Dari Yang kurang Hanya Doa dan Kehadiran Sasit breaknya juga masih kurang Masih dalam Penampilan lewat Penampilan lewat Yang masih Penampilan lewat Masih dalam Masih kurang ya Nah yang Masa tanyakan Pak Amas Itu tadi Pasat hubungannya Apakah memang kepalanya miring atau miring? Apakah memang kepalanya miring atau miring atau miring? SMP, negeri satu selaman Saya belum akhirnya beri kopi-kopi Kata kopi-kopi Yang di GIP saya, saya yang di grup Pak Yang belum direndisi Terus ada lagi yang lain? Silahkan Pandangan yang Mas Pandi itu lebih dominan ke 11.30 saja Sempat sekali ke sana, cuma juga Mas Arif saja Oke Ada lagi? Masih ada candoran Pak E silahkan Ini Pak sedikit agak kambung sama siswanya itu Jadi untuk menarik perhatian siswa itu Kalau tidak dapat sitpek, masih ada sorang Oke 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 Terus masih ada yang lagi Memberi catatan maksudnya Cukup ya? Ya baik Terus Tidak 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 Saya juga tidak bisa cek Karena tidak ada silap dusnya ya Ada silap dusnya Jadi harus ditarik Di foto kopi Tidak dusnya Di ATN RPP-nya itu Terus Gini Saya mau ngomel dulu aja untuk Ya karena ini Ini hampir Masih sama keseluruhan Dan karena sudah-sidak pada dipumpulkan RPP-nya itu kebanyakan Enggak realistik semuanya kan? Social tapi ya 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 sudah ini Ya sudah ini pembelajaran Itu masih salah-salah Tapi Saya sudah mengingatkan dah ya di depan Saya sudah mengingatkan RPP kalian ada RPP untuk? Satu kali Itu mikro Tapi mayoritas RPP nya mayoritas Kemarin saya lupa beberapa sih sudah bagus Sudah sesuai dengan yang untuk mikro Banyak kali itu RPP nya itu RPP untuk pengajar Terus terakhir itu